Pertama-tama puji syukur karirullah s.w.t yang atas liban dan karuninya pada pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa pada pengajian pekanan kita tentunya dalam keadaan sehat dan afiat Salawat terima salam, tak lupa pula kita aturkan kepada jenian kita Najbah Muhammad s.a.w. bapak ibu jemaah pengajian sekretas Universitas Muhammad di Kelimatan Timur pengajian pada kesempatan pagi hari ini kita live-kan secara luring dan secara daring di musolah gedung E kita jadi bagi bapak ibu yang sudah berada di kampus dan ingin menghasilkan pengajian secara offline bisa menuju ke musolah kita atau ke masjid kita di gedung E nanti 1 Bapak ibu yang dihormati Allah s.w.t insyaallah pengajian kita kembali dibersama oleh narasumber kita Ayahanda Ukiyai Haji Nasir Kadri yang insyaallah akan menampaikan tema besar kita yaitu mengusung mahram dalam perspektif nanti akan ditinggalkan dari perspektif historis dan filosofis yang insyaallah akan kita bahas kurang lebih 1 jam ke depan baik bapak ibu yang dihormati Allah s.w.t untuk mengoptimalkan waktu yang ada dan mendapatkan barokat dari Allah s.w.t mari terlebih dahulu pengajian kita sama-sama kita awali dengan lapas bas malam Bismillahirrahmanirrahim kemudian penyampaian materi oleh narasumber kita kepada Ayahanda Ukiyai Haji Nasir Kadri kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Wa baina qawmina bilhaqqa wa anta khairul fatihin. Allah ma'amin. Hadirin sekalian pemirsa ya kalau ingin. Istirahat itu ya. Rahimakumullah semoga Allah merahmati kita semua. Temanya tadi Muharram. Haram ya dalam kajian dari sisi historis dan filosofis. Canggih sesuai dengan nama universitas. Kita mulai karena Islam itu sumbernya Quran dan hadir. Kita mulai dari Quran. Kita kembangkan lebih lanjut dalam dialog yang lebih dinamis. Dalam surah Yunus ayat 5 Allah berfirman. A'udzubillahimina syaitanirrojim. Dia Allah yang menjadikan syamsa matahari. Diaan. Diaan itu. Matahari itu adalah api yang mengeluarkan tahaya. Jadi ada energi dan jadi ada api. Jadi apa-apa bahasa pisca-nya enggak tahu saya. Matahari itu adalah sumber cahaya. Jadi ada api. Diaan. Walqamara. Dan dia Allah yang menjadikan bulan nuran. Nuran itu. Kalau nar. Beda. Nar itu api. Kalau nur sifat dari nar. Ada cahaya. Begitu dia. Jadi hanya beda salah baris. Sudah lain artinya. Begitu Quran itu. Nar itu api. Matahari. Kalau nur itu cahaya. Kalau nar itu membakar. Memperangus. Kalau nur memberi penerangan. Sangat beda. Nah kalau iblis itu dari nar. Nar. Makanya memperangus itu. Menyesatkan orang itu nar. Kalau malaikat. Nur. Jadi Allah. Dia lah yang menciptakan matahari itu nar. Ada diaan dari nar yang meluarkan sinar. Wal kamara nuran. Dan bulan. Nur. Cahaya. Menerima cahaya. Wa qaddarahu manazila. Dan dia Allah telah mentakdirkan. Qaddarahu manazila. Tempat beredar masing-masing. Matahari dan bulan. Manazila. Lita'lamu. Agar kalian mengetahui. Lita'lamu. Ada dasinina. Perhitungan. Tahun. Walhisab. Dan perhitungan. Waktu. Jadi ayat ini menerangkan. Tentang. Dimensi. Pergiliran. Waktu. Ada matahari. Ada bumi. Ada bulan. Alam semesta semua ini melakukan gerakan tawaf. Kalau mungkin bahasa lain ada. Wassama'a. Wassama'a. Rafa'aha. Wassama'a. Banainaha. Bi'aidin. Wa innala mu'si'ah. Kata Allah. Kamilah. Wassama'a. Banainaha. Membina. Seluang angkasa ini. Banainabi. Aydin. Dengan kekuasaan kami. Wa innala. Dan kami yang wasi'a. Wasi'a itu yang mengembangkan. Dari teori Big Bang. Bergerak dan terus bergerak. Bergerak dan terus. Tawaf. Benda-benda kecil. Mengitari benda-benda besar. Bulan mengitari bumi kita ini. Terjadilah nanti bulan sabit. Jadi bulan sabit. Bulan pertama. Wujud ul-hilal. Sampai sempurna. Nanti kembali lagi. Bumi kita. Bulan mengitari bumi ini. Kembali pada porosnya. 356 hari. Dan itu pasti. Karena Allah sudah menyebut. Qaddarna umana zila. Lita'lamu. Agar kalian mengetahui. Ada-ada. Ada-ada itu. Bilangan. Matematika. Sini. Jamah dari tahun. Dan kisah. Perhitungan-perhitungan waktu. Dinamailah. Bulan mengitari bumi kita ini. Dikenal. Sebagai. Kalender omariyah. Dalam Islam. Kalender omariyah ini. Disitulah pusat ibadah. Jadwal waktu sholat. Haji. Bulan haji. Ramadan. Puasa. Jadi bulan-bulan. Nama-nama bulan itu. Dibelilah nama-nama itu. Muharram. Shofar. Rabiul Awal. Rabiul Khair. Jumadil Awal. Jumadil Akhir. Rajab. Syabhan. Ramadhan. Syabhan. Duh. 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 Hijah. Kembali lagi. Itu pasti. Kemudian lalu. Bumi kita bergerak mengitari matahari. Kembali pada porosnya. Selama 365 hari. 9 hari selisih. Itu disebut dengan kalender masehiyah. Atau sebelumnya disebut kalender samsiyah. Perhitungan bumi mengitari matahari. Kembali pada porosnya. 365 hari. Maka disebutlah kalender komariyah. Itu hitungan ibadah dalam Islam. Kemudian perhitungan bumi mengitari matahari disebut kalender samsiyah. Nanti lalu perkembangan sejarah. Kalender samsiyah itu disebut sebagai kalender tahun isya. Lahir natal. Natal itu kelahiran isya. Masih disebutlah tahun masehi. Namanya nanti diberi nama-nama dewa. Januari. Dewa Janus. Sesuai dengan zaman-zaman itu. Januari, Februari, itu nama-nama dewa. Kapan dimulainya? Periktiwa di dalam Islam itu ditetapkan awal penanggalan. Pada zaman Nabi Muhammad itu belum ada. Sebab itu pada saat Nabi lahir itu. Tidak disebut tahun hijri ya. Kapan Nabi lahir? Nama bulannya ada. Rabi'ul awal. Nama harinya ada. Tahunnya tidak ada. Akhirnya dikenalah tahun gajah. Karena peristiwa gajah menyerbu. Hancurkan Ka'bah. Dan diabadikan dalam Quran. Disebutlah tahun kelahiran tahun gajah. Jadi tidak sebut tahun hijri ya. Tidak ada tadi. Tidak ada. Tapi tahun gajah. Karena belum ada tanggal dalam Islam. Yang diawali dengan peristiwa hijrah itu. Tapi Masihi sudah ada. Karena Isya Al-Masihi sudah ada. Lalu disebutlah tahun 571. Kelahiran Isya Al-Masihi. 571 Masihi. Akhirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 12 Rabi'ul awal. Kemudian ayat lagi. Kita lanjutkan. Ayat yang lain. Dalam surah At-Tawbah. Allah menyatakan lagi. A'udzubillah minasyaitanirrojim. Inna. Saya buka catatan. Saya tidak hafal ini. Inna. Aiddatas syuhuri indallah. Sesungguhnya perhitungan bulan. Di sisi Allah itu. Ithna. Asyarah syahran. 12 bulan. Jadi Allah yang menyebut gitu. Jadi itu bukan sejarah yang menyatakan. Tapi Allah menyebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya. Aiddatas syuhuri. Perhitungan bulan. Indallah. Di sisi Allah itu. Ithna. Asyarah syahran. 12 bulan. Fi kitabillah. Dan ditetapkan Allah itu. Ketetapkan itu ditetapkan oleh Allah. Yawma khalakas samawati warat. Pada saat menciptakan langit dan bumi. Jadi itu. Itu. Luar rasio kita. Di wilayah Allah yang punya kehendak. Jadi 2 bulan itu Allah yang menciptakan. Disebut dalam Al-Quran. Bukan itu mitos. Orang-orang Arab atau orang-orang Yunan. Indah. Karena Allah menyebut. 12 bulan itu di sisi Allah. Kitabkan oleh Allah. Pada saat Allah menciptakan. Yawma khalakas samawati warat. Takkan langit. Ada 12 bulan. Namanya tadi. Ada 2 versi. Nama Komariyah. Dan nama Samsiyah. Nah. Minha ar-ba'atuh hurum. Nanti muharram hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan. Minha ar-ba'atuh hurum. 4 bulan yang dihormati dan dimuliakan. Bulan-bulan diharamkan berlaku kezaliman. Dan ini Quran ini. Zalikat binul qaim. Itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna amfusakum. Jangan kalian melakukan kezaliman. Fihinna. Dalam bulan. 4 bulan itu. Artinya. Jangan terjadi peperangan. Saling membunuh. Di antara 4 bulan itu. Disebutlah. Dikenalah dengan nama. Sebelum Dulhijjah. Apa? Dulqa'dah. Dulhijjah. Dulhijjah haji. Bulan haji. Itu bulan-bulan mulia. Dulqa'dah. Dulhijjah. Muharram. Yang sekarang ini. Ini satu muhram ya hari ini ya. Atau besok? Besok ya. Muharram. Kemudian lalu. Bulan berikutnya. Rajab. Itu bulan-bulan yang oleh Allah diabadikan. Jangan kalian melakukan kezaliman-kezaliman pada bulan-bulan itu. Jadi bulan haji itu nanti sebelum datang Rasulullah itu sudah orang dari penjuru datang. Datang ke tawab di Kaabah. Tapi tidak beradab. Mereka nyembah-nyembah berhala. Ada yang tawab telanjang-telanjang bulan dengan seenaknya saja. Sebelum Rasulullah nanti meluruskan tawab. Jadi Baitul Atik rumah antik. Nah. Jadi kembali kalender dalam. Kalender itu ada dua. Ada kalender Sanksi ya. Kemudian berkembang menjadi tahun Masehi. Nama-namanya nama-nama Dewa. Kemudian bulan mengintari bumi disebut tahun kalender Komariyah. Kalender Komariyah ini nama-namanya bagus-bagus. Nama-namanya sebagai kondisi pada saat itu. Jadi tidak ada kaitan dengan Dewa-Dewa itu. Muharrem itu yang dimahormati. Diberikan Jidul Hijah itu bulan yang disana ada ibadah hadiah. Bulan panas membakar untuk mengendalikan awal nafsu. Terhadap ujian-ujian. Jadi mana-mananya itu. Nah. Kapan dimulai? Kapan dimulai penanggalan dalam Islam? Nah dimulainya itu Rasulullah sudah wafat. Pada saat Khalifah Umar. Umar ketika menerima surat dari seorang gubernur. Karena Umar itu Khalifah. Jadi punya gubernur-gubernur. Termasuk di Mesir. Umar punya gubernur yang namanya Abu Musa al-As'ari. Mengirim surat. Suratnya tidak punya tanggal kapan. Jadi tahunnya tidak ada. Ini kapan ini surat ini? Lalu Umar melakukan inisiatif. Inisiatif. Melakukan kreativitas. Jadi kreatif. Melakukan kreatif. Mengciptakan sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi. Tapi di luar ibadah makdoh. Di luar ibadah makdoh. Di ibadah khusus. Hal-hal yang di luar ibadah makdoh. Perlu kreativitas. Ini perlu kreativitas. Jadi perlu tambahan-tambahan yang sempatnya non-ibadah. Non-ritual. Lalu Umar minta pendapat sahabat-sahabat. Muncullah beberapa gagasan sahabat. Ada yang menyatakan. Kita mulai saja penanggalan Islam itu. Ada tahunnya dimulai dari peristiwa lahirnya Rasulullah SAW. Rasul ini ditolak. Karena itu meniru agama Nasrani. Natal. Natal itu artinya lahir. Ditolak itu. Kemudian lalu ada usul lagi. Dimulai saja saat wafatnya Rasulullah. Itu tambah lagi. Natal lahir jangan. Wafatnya apa lagi. Ada lagi yang mengusulkan. Saat turunnya wahyu. Tapi nanti ada yang mengusulkan. Saat hijrah. Akhirnya Umar lalu menetapkan. Disepakati kita awali saja penanggalan dalam Islam itu. Dari peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Menurut saya. Hijrah itu ternyata. Dari sisi sejarah luar biasa. Dari sisi mana filosofis. Sangat luar biasa. Jam lapan. Betul ya. Itu lambat ya. Nah saya singkat. Sedisi sejarah baru nanti dari mana filosofisnya. Dari sisi sejarah Rasulullah sudah berhadapan dengan puncak kebencian orang-orang Makkah. Orang-orang kampir Makkah. Jadi puncak kebencian itu luar biasa. Sampai mau dibunuh itu Rasulullah. Itu puncak. Hanya kurang lebih 10 tahun kurang lebih di Makkah itu. Tapi yang masuk Islam sedikit. Yang dapat hidayah Allah. Sebagian besar itu tidak mau. Dan malah mau membunuh Rasulullah SAW. Pelindung Rasulullah secara politik sudah tidak ada lagi. Abu Khali. Itu tokoh yang disegani. Dan beliau meninggal. Kemudian orang sudah melihat tidak ada pelindung lagi. Dan istri Rasulullah hadiah sudah meninggal dunia. Jadi Rasulullah semakin merasa dalam keadaan sejarah mencatat. Amur Husni takut duka cita. Kemudian beliau Rasulullah ketaib. Malah dilepari batu dan terluka. Jadi orang sudah berani. Rasulullah ketika jalan sendiri ditangkap. Dan mengepiting oleh seorang. Dan Rasulullah susah bernapas. Datang orang kafir lain juga. Orang kafir tidak dipukulnya. Orang kafir yang satu yang ingin mencekik Nabi itu. Jadi orang kafir mengatang orang kafir juga. Dan Fatimah melihat Rasulullah cekik. Rasulullah Fatimah menangis. Jadi sangat terancam betul Rasulullah puncak cerita dalam sejarah. Rasulullah lalu sahabat-sahabat itu ada yang sudah hijrah duluan. Hijrah duluan ke Madinah. Ke Yatsrib nama zaman itu. Yatsrib nama satu suku diriarkan nama kota di sana. Yatsrib itu. Kemudian lalu Rasulullah menunggu perintah Allah hijrah. Lalu minta Abu Bakar menemani sikat cerita. Disiapkanlah dua ekor ontah. Setelah ada perintah dari Allah hijrah. Dan Rasulullah minta Ali bin Abi Talib. Itu artinya politik sudah. Ali Abi Talib diminta untuk memakai baju. Rasulullah tidur di tempat Rasulullah. Sudah dikepong. Sudah dilihat. Masih ada Muhammad. Oleh pemuda-pemuda yang akan membunuh. Allah yang mengatur semua. Settingan Allah. Nanti saya tidak jelas. Cuma ada yang selingan menyatakan Rasulullah lalu membaca. Rasulullah katanya apa? Surah Yassid. Al-Baqarah ya? Kami jadikan di depan mereka. Di depan dan belakang mereka ada dinding. Dan mereka tidak melihat. Tidak melihat. Nanti di kampung-kampung diamalkan. Supaya istri tidak marah baca. Karena mau kawin dua kan? Ini kalau banyak Pak Sabi Imah Arif dulu. Itu pemerkosaan ayat. Kata beliau. Coba. Al-Marhum. Allah yirham. Al-Sabi Imah Arif. Itu pemerkosaan ayat. Nah. Kemudian Rasulullah ketika itu keluar. Dan tidak melihat. Tidak melihat. Kemudian setelah itu Rasulullah mendatangi Abu Bakar. Kemudian keluar. Menuju tempat. Menuju Jabal Sur. Masuk di sana. Kita singkat cerita. Kemudian lalu. Ali tugasnya nanti menyelesaikan amanah Nabi. Dan nanti dia akan hijrah sendiri. Jalan kaki. Oh itu harusnya mahasiswa itu harus energi. Tidak pakai ontar. Ribuan kilometer. Kemudian Rasulullah masuk di dua. Dan orang-orang maka mencari. Mencari Rasulullah. Sampai ada hadiah siapa bisa menangkap Muhammad hidup atau mati. Berikan hadiah seratus ekor ontar. Itu kalau sekarang seratus buah mobil. Paling apa? Mobil apa? Pinopam wa rahmasi. Alhamdulillah. Tidak tahu. Yang harganya satu mobil. Satu ratus miliar loh. Jawa. Hadiahnya luar biasa itu. Rasulullah masuk. Ketika masuk dalam gua. Abu Bakar ketakutan. Abu Bakar ketakutan manusiawi kan. Tapi Rasulullah ada di sini. Mental. Mental. Rabbanul Rasulullah. Dia barikan oleh Allah. Idqa lisa wa idqa lalisa. Ingatlah ketika Muhammad berkata kepada sahabatnya. La tahzad innallaha. Jangan takut. Allah bersama kita. Itu kekuatan spiritual yang menggetarkan. Lintas dimensi ruang dan waktu. Karena Allah tidak berdimensi ruang dan waktu. Penggedal dalam wujud sejati. Dan penyak kita ke dalamnya. Kira-kira nyambung enggak nih bahasanya nih. Ini kira-kira kalau pengajar waktu. Bahasanya Rocky Grum. Tidak bisa menerangkan lagi. Dia bilang begitu. Tajuknya ada wujud Tuhan sejati. Yang saya rasakan dimana-mana. Mungkin kalau bahasa kitab pun itu. Wa mara'aitu. Wa mara'aitu. Saya'in illa'aitu. Aku tidak saksikan semua ini. Kecuali Allah. Menyaksikannya lewat sini. Ini alam. Di sini. Dia. Rasulullah berada di sana. Allah yang melindungi. Kata Hussain Haikal. Ini dari sejarah ya. Hussain Haikal dalam bukunya Hayat Muhammad. Allah turunkan pasukan. Cara Allah. Dengan cepat tumbuh di pintu gua pohon. Dengan cepat tumbuh. Maka logika, rasional, filosofis, akal, sehat. Profesor Akal itu akan menyatakan. Tidak mungkin ada orang di dalam. Profesor Akal itu kan yang di. Tidak mungkin ada orang di dalam. Karena ada pohon yang menutup pintu gua itu. Belum lagi laba-laba. Apa itu? Sarangnya ya? Sarang laba-laba. Maka logika rasional. Para filosof pasti akan berkata. Tidak mungkin ada orang. Kalau ada orang ini hancur. Cukup dengan logika saja. Untuk melindungi Nabi. Supaya. Supaya. Jangan terlalu mendewakan logika. Untuk menyatakan agama tidak perlu. Tidak apa-apa ya? Karena kadang kan kalau sudah universitas itu lebih memutamakan logika rasional daripada spiritualitas. Nanti banyak orang pintar tapi culas. Sargana tapi palsu. Bisudanya di Jakarta. Tapi tesis dibuatkan orang lain. Kan tidak jujur itu. Itu melangkar etika ilmiah. Dan itu rahasia umum. Karena rahasia umum menjadi tidak rahasia. Lalu ada yang mungkin ada Muhammad. Mungkin ada di sana. Oh tidak ada. Berapa hari Rasulullah berada di sini? Ini dari sejarah hijrah. Ini proses sejarah. Ada yang mengatakan tiga hari tiga malam. Tapi Rasul sudah membagi strategi politik lagi. Rasul membagi tugas kepada Abu Bakar. Anaknya nanti pembantu Abu Bakar itu ditugaskan untuk menutup telapak kaki daripada pasien menuju Jabartu. Kemudian anak Abu Bakar Aisah dan satu lagi ditugaskan mengirimkan makanan. Di gua itu. Jadi lewat telapak kaki ditugaskan oleh pembantu Abu Bakar. Kambing-kambing mengembatkan. Jadi kehilangan jejak semua. Itu artinya strategi politik. Dalam rangka membela diri, menjaga diri. Membela diri itu kewajiban. Semua itu berjalan. Setelah tiga hari tidak ada lagi. Mereka yakin sudah tidak ada Muhammad di sini. Kemudian lalu Rasulullah keluar. Selamat bersama Abu Bakar. Naik onta. Melayani jalan yang mestinya lewat jalan atas utara. Lewat jalan selatan bawah. Terus menuju pinggir laut merah. Itu kan politik. Jadi kalau Islam tidak boleh berpolitik. Islam itu urusan pribadi, urusan pripat, urusan rohani yang jangan mengurus publik. Itu kan ada kan. Gakasin itu kan. Kalau bahasa sekarang, bahasa Egerika. Hubuhan Islamkobia. Yang biayanya dari sono. Islamkobia itu amerikata Islam. Jangan nyari-nyari ya. Sesuatu yang kecil dibisa besar. Kondok pesantrenya itu tempatnya pemerkuasaan. Kasus pribadi diangkat kasus umum. Ini kan dibesar-besarkan. Sedikit saja pakai celana ke atas sedikit. Kolehara jenggot awas teroris. Itu Pak Fitur Hattu fondament. Nah ini kelompok-kelompok yang memainkan opini publik. Itu kelompok Islamkobia yang sekarang dikenal Islamkobia. Biayanya dari asing Pak itu biayanya besar. Kemudian perjalanan Rasulullah dengan Abu Bakar lewat Otak. Nanti Rasulullah Umar menyusul lewat jalan kaki. Perjalanan satu minggu. Umar jalan kaki dua minggu. Di perjalanan kata Hussein Hekel dalam sejarah. Ini masih sejarah. Surakah bin Hurjum kalau tidak salah namanya. Itu surakah saya ingatnya. Ada nama binnya itu. Lalu ia mendengar ada hadiah seratus ekor Otak. Dia mengejar itu. Dengan ukudah itu. Dia mengejar itu. Dengan cepat dia melihat ada dua orang itu. Itu diyakini oleh surakah. Itulah Muhammad. Begitu cepatnya menaahinnya bahwa. Sudahnya. Pental. Biasa orang begitu. Kalau sudah dapat nikmat itu lupa diri kan. Kalau sudah naik golongan. Macam-macam itu. Setan itu senangnya begitu. Kalau sudah ingin dapat yang hebat. Yang ia senang itu. Tidak sabar menerima nikmat. Ada orang sabar menderita. Tapi tidak sabar menerima nikmat. Iya kan? Memang gitu. Yang ditangkap KPK itu tidak sabar menerima nikmat. Dari segi gajinya masih ditangkap KPK. Ia tidak sabar. Jatuhlah surakah bin Naupal. Bukan surakah bin Naupal. Surakah bin Jumhur. Apa khumjur. Kemudian dia naik lagi. Ya kejar lagi sampai tiga kali. Lalu dia berkata. Ini berarti Tuhannya Muhammad. Dewa di langit melarang saya mengejar Muhammad. Lalu dia teriak pada Nabi. Muhammad, Muhammad. Saya tidak mengganggu engkau. Hanya tunjukkan bukti kalau saya sudah mengejar engkau. Tapi tidak bisa bertemu engkau. Nabi minta Abu Bakar membuat catatan. Meleparkan ke sana sebagai bukti. Sudah bertemu tapi tidak bisa mengejar Muhammad. Dan menangkap Nabi. Dan nikah kembali. Kemudian lalu Nabi sampai di Yastip. Di Eropah. Nabi Yastip menjadi Madinah. Madinah itu hanya kota yang berbudaya berada. Madinah, kota yang berakhlak mulia. Oleh Nabi dirubah. Kemudian lalu diberilah nama. Itu Madinah. Dan Nabi membangun nanti masjid. Nah bahwa di situlah Nabi tinggal bagian dari masjid. Yang sangat sederhana itu. Maka di situlah nanti Nabi lalu membangun. Suatu kesatuan umat kaum muslimin hajar. Bum hajar disatukan, diperserahkan. Nanti Madinah orang Yahudi dan Nasrani nanti dijadikan perjanjian. Saling menjaga. Itulah peristiwa hijrah dari sisi sejarah. Sekarang dari sisi filosofisnya. Saya mengutip tulisannya Mukti Ali. Pernah dengar dulu Mukti Ali? Zaman milenial Mukti Ali masih kenal dulu? Tidak kenal ya? Muhammad Mukti Ali kenal ya? Oh tidak kenal. Zaman sekarang. Dulu doktornya rasanya di Amerika. Ahli perbandingan agama. Profesor doktor. Pernah menjadi menteri agama di Indonesia. Zaman Bui Hamka ketua MUI. Beliolah ketua menteri agama. Profesor doktor Mukti Ali. Beliolah yang membina grup kecil. Yang namanya limited group. Di dalam grup diskusi bebas itu. Di sana pembina-nya Mukti Ali. Di sana ada Nurkhalis Majid. Di sana ada Dawam Raharjo. Di sana ada Johan Ependi. Di sana ada Muin Umar. Di sana ada Ahmak Wahi. Tidak nyambung ya? Lain angkatan ya? Dawam Raharjo kenal? Kenal Dawam Raharjo? Tokoh Muhammadiyah? Agak ngambang nih. Dawam Raharjo. Nanti dikenalnya si E. Beliau ketua lembaga LP3IS. Johan Ependi kenal? Pak Fitroh kenal Johan Ependi? Hanya. Hanya gitu ya. Gak gitu ya. Jangan. Itu toko Ahmadiyah. Pernah menjadi sekretarisnya Gus Dur. Sekretaris negara. Dawam Raharjo Muhammadiyah. Kemudian, Ahmad Wahid itu adalah wartawan senior Tempo. Ahmad Wahid. Kemudian, Muin Umar Rektor UIN. EIN Jogja. Ada beberapa toko. Mukti Ali lah yang membina diskusi. Bebas. Kalau membaca itu, kalau kita tidak kuat, iman kita bergolak juga. Dalam bukunya, pergolakan pemikiran Islam. Tapi tidak semua orang mau membaca. Sebelum kita masuk, tulisan Mukti Ali dengan filosofis dari sisi segala. Saya buat satu ilustrasi. Kata Ahmad Wahid dalam buku itu. Islam selama ini menurut siapa sih? Islam menurut NU. Islam menurut Muhammadiyah. Islam menurut Yadus Salihid. Islam menurut Muhammad. Islam menurut Gus Dur. Islam menurut Imam Muhammadiyah. saya ingin mencari Islam menurut Allah. kata Ahmad Wahid. Saya tidak ingin Islam menurut Persi. Siapa pun juga. Saya ingin mencari Islam menurut Allah. Wah, dalam diskusinya. Nanti diculiskannya. Kalau saya coba mengumpulkan Quran hadis, saya coba pikirkan, saya berkisip, inilah Islam menurut Allah. Islam menurut Allah. Inilah Islam menurut Allah. dalam kapasitas kemampuan saya. Jadi kemampuan Islam menurut Allah dalam Persi saya. Saya ingin mencari Islam menurut Allah. Itu kan memancing berpikir. Ada Islam penuh dengan klinik, tahayul, bidah, hurafat, tradisional, macam-macam. Ada Islam modern, saking modernnya, sebentar-sebentar suka mengkapirkan orang lain. Yang tidak pakai jenggot, itu berarti tidak sunnah Nabi. Karena Nabi pakai jenggot. Yang kayaknya sunnah. Nah, yang semacam-macam. Semacam itu, saya ingin mencari Islam menurut Allah. Akhirnya kata Umat Raib dalam buku Pergulakan, kemampuan Islam menurut Allah dalam persepsi keterbatasan saya. Saya mengambil hikmah itu menunjukkan rendah hati. Rendah hati itu bisa memahami masing-masing punya keterbatasan. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Tapi sering orang tidak saling mengkapi, tapi saling tinju, meninju. Mukti Ali dalam tulisannya beliau menyatakan, hijrah dalam anak filosofis. Tidak ada di dunia ini kemajuan. Selalu diawali oleh migrasi. Seluruh para Nabi itu sebagian besar telah hijrah. Bahasa filosofisnya, singa yang galak itu pun ia tidak akan menemukan mangsanya kalau ia tidak berani hijrah dari goa persepunyiannya. Jadi harus berani hijrah. Ibrahim hijrah. Musa hijrah. Riyadus Salihin hijrah. Dari Panajam kan, masuk pesantren di Madinah. Nah hijrah tau. Hijrah lagi ke UM KT. Nanti hijrahnya kemana lagi? Allah alam kan ujungnya hijrahnya ke alam Parzah. Jadi orang yang tidak berani hijrah itu pengecut. Orang berani hijrah itu berani menghadapi tantangan kesulitan. Itu seperti jatuh kocoh yang dimasukkan di dalam kawah candra di mana? Kawah candra di belakang apa di muka? Di muka. Akhirnya tulang apa bahasa jawanya? Tulang kawat, eh tulang baja otot kawat, tulang besi. Para Nabi itu begitu ketika dihadapi dengan tantangan. Tapi orang yang pengecut persis seperti ayam lehor. Yang tidak kuat. Serangnya seragam. Ayam lehor kan begitu. tidak pernah cari makan sendiri kan? Ayam lehor dimakan nih. Ayam lehor kok, 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 kok. Rami seragam. Seragam semua putih, putih. Masih makan. Rakyat dimakan, sakit. Sakit. Suntik lagi oleh dokter kawah. Itu ayam lehor itu mentahnya mental propos. Ayam lehor itu begitu. Karena berada pada zona nyaman. tidak pernah hijrah. Ayam lehor. Yaman. Ujungnya dibawa ke pasar sendiri. Digorong oleh Udin ke dunia. Mengapa? Karena tidak berani hijrah. Jadi kalau ada parsapa jawa ma'am ora ma'am nah itu itu mental desa suka miskin itu. Kalau mental suka kaya, berani kaya, berani menderita. Berani menghadapi. Orang berani menderita, ia tidak menderita karena menghadapi menderitaan. Orang yang takut menderita, belum menderita, ia sudah ketakutan. magut-mangut nih, nyambung. Coba lah orang berani menderita. Ketika menderita, biasa. Orang takut menderita. Belum naik tangga, sudah takut duluan. Tidak bisa naik-naik itu ya. Takut dulu. Orang hijrah itu berani. Dan ditanamkan keberanian itu misalnya bahasanya Quran menyebut Wa qala inni muhajirun ila rabbi saya akan hijrah kepada Tuhanku innahu huwal azizul hakim dan imah perkasah dan maham picah aku berhijrah kepada Tuhanku. Siapa itu berkata Ibrahim. Kuat Ibrahim. Mengapa? Karena hijrahnya bersama Allah. Tapi kalau aku berhijrah bersama grupku yang bajunya seragam kayak ayam lehor itu. Itu enggak berani, enggak mandiri dia. Mana orang banyak ikut kokokokokokokokok. Ketika sakit, sakit tukum. Ujungnya digorok. Beda dengan ayam kampung kan. Ayam kampung dikejar orang. Ladi, naik ke atas pohon. Tidur sendirian ke atas pohon. Ada biawak. Tarbang lagi. Tapi kalau ayam lehor ada biawak. Musang ada. Musangnya berbulu ayam lagi. Sika ayamnya merasa ayam pasal. Musang. Itu mentalnya mental yang lehor. Jadi hijrah itu mengandung makna filosofis berani menghadapi tantangan. Kepompong yang kupu-kupu yang indah itu warna-warni itu tidak akan bisa indah kalau ia tidak berani hijrah dari kepompongnya. Begitu kata Makti Ali. Nyambung. Muhammad kan bukan orang sama rindah kan? Kan orang Sulawesi toh. Pakai toh lagi. Coba. Tapi setelah berani hijrah fedah. Tapi kalau tadi palsu siapa maaf 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 yang penting ngopong. Dilihat sekam miskin. Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohbil ngalamin. Ngalamin. Karena begitu. Begitu dari mbah-mbahnya begitu. Tidak pernah hijrah kemana-mana. Sehingga lalu merasa paling benar. Alhamdulillahirrohbil ngalamin. 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 Padahal A. A. Ngalamin. Beda kan Pak? Tapi karena yang penting ngumpul. Maka tidak ada perubahan. Jadi mana filosofis seluruh peradaban besar ini terjadi perubahan karena adanya migrasi atau adanya transmigrasi atau adanya hijrah. Jadi perlu hijrah. Dari sisi fisik bisa hijrah. Dari sisi sikap mental. Fisik kita tidak bisa hijrah. Mental hijrah. Maksud penjara badan tidak bisa keluar. Tapi mental keluar dari penjara. Siapa itu? Buya Hamka. Penjara 2 tahun 4 bulan oleh Rajin Bukarno dalam penjara 2 tahun 4 bulan beliau hijrah mental beliau. Mendulis Taksir Al-Asya 28 just tebal setengah meter selesai. Fisiknya di penjara tapi mental tidak bisa di penjara. Said kutub di penjara di kerja paksa memecah batu malam beliau tulis Taktir di dalil Quran membaca Taksir beliau muncul jihad luar biasa karena ditulis oleh orang yang terzalim. Hijrah juga itu fisiknya tidak hijrah. Jadi hijrah bil kalbi ada jirah hijrah bil badani ada jirah hijrah bil kalbi itu makna filosofi. Tengah sembilan berapa semenit lagi ya mungkin ada yang curhat dong siapa itu pakai tangan lagi curhat dong jamaah oh jamaah alhamdulillah supaya tidak ada perhatian silakan kalau mungkin ada yang curhat dong silakan bapak ibu yang di jam itu jika ada yang ingin bertanya bisa di resign kalau tidak ada saya lanjut kalau ada dari luar belum ada iya belum ada ya iya saya itu dilahirkan di pasar pagi nanti saya hijrah juga pasar pagi odang kampungan dulu orang tua saya tidak bisa baca tulis kecuali tulisan Arab Melayu dan saya dimasukkan sekolah kampungan namanya kampungan penuh dengan tahayul belum punya wawasan tapi saya ngaji saya ngaji sampai begitu saya percaya juga itu kalau keluar rumah ada ular jangan keluar itu berbahaya jadi ketika karena tinggal di kampung banyak hutan-hutannya kalau ada ular betul tidak berada keluar sial itu kalau di dunia yang agak canggih itu eh celaka 13 pernah dengar kenapa sebut 13 karena 13 angka sial ada yang kelompok-kelompok elit yang berdasi sehingga nomor hotel pun tidak ada nomor 13 satu kamar satu sampai kamar 12 13 tidak ada karena itu kamar sial jadi 12 A 12 B baru 14 celaka 13 itu yang modern karena angka 13 sial sebab itu nanti di kampusnya angka 13 hilang kan kemudian saya ingat betul jangan menunjuk itu naga saya dulu di sungai karamumus berenang saya itu masih jaman-jaman 60-an sudah lahir belum? belum kan? masih murni berenang anak sungai anak bolang kan? anak bolang nanti kawan-kawan yang Udin-Udin macam-macam Udin itu kan? yang Amin Udin Saipu Udin HP Udin yang kalau Kambing Kambing Udin nama-nama Udin semua itu eh jangan menunjuk itu nanti putus habis menunjuk habis menunjuk pelangi dibilang naga itu buntut kan di selili selili paham Pak? selili itu jembatan baru jatuh itu kepalanya di muhara maksudnya muhara itu karang asap kalau nunjuk saya ikut juga kalau tidak dikucuk putus katanya padahal cuma naga tapi kan anak anak kampung yang tadi pasapannya maaf orang maaf yang penting untuk tidak punya wawasan ilmi perkaya ada hantu kuyang hantu kuyang itu ragu cewek ini namanya hantu kuyang tinggal jadi sungai sekarang humus hati-hati itu hantu kuyang hantu sundal bolong sininya bolong jadi kalau ada yang bolong karena masih anak kampungan tidak berani hijau percaya kayak gitu telok lerong telok itu telok telok sungai ada teloknya lerong itu pawang pawang buaya telok lerong itu disitu ada pawang buaya telok lerong yang sekarang BBM itu disitu itu ada gua gua itu tembus di segiri pasar segiri gua itu disitu penduduknya itu adalah jin dia bisa berwujud buaya kalau ia berwujud manusia tandanya disininya tidak ada apa namanya ini yang garis apa namanya sumbing tolong apa nama ahli bahasa mana ada kan garis dua kan periksa aja itu kalau periksa kalau tidak ada itu berarti jin saya masuk juga jadi kalau sedang berteman lihat dulu ada oh ada berarti lanjut saking percayanya sampai kasus-kasus ada anak hilang ada anak hilang di telok lerong itu tanpa perkampungan kan jadi itu anak hilang lalu dicari minta jasa pak lerong itu pawang buaya dia masuk ketemu anak-anak itu menyatakan sampaikan pesan kepada abah dan mama saya saya sekarang sudah kawin di dalam buaya kalau ingin bertemu saya beri sesajan nanti saya keluar dalam wujud buaya jadi zaman itu anak kampung itu saking tidak berani hijrah nah dari pengalaman pengalaman itu itulah sikap mental orang yang tidak berani hijrah penuh dengan tahayul dan kurapan penakut untuk mencari kesulitan hidup tidak berani nah itu lalu melatar-pelangin saya harus keluar dari samarinda saya harus ke jawa manapun nanti saya akan siap menderita tes PTI Jakarta tidak lulus perguruan tinggi ilmu al-guruan Jakarta itu biaya siswa dari pertamina dari ibnus Towo tidak apa-apa saya bongkar saya ini dulu korik seperti dengan Diyadus Salih korik tingkat provinsi Kalimantan diber SD nomor tiga Ali Yusni belajar sampai nasib internasib saya kalau saya bisa pakai lagu macam-macam saya baca saya belajar sendiri ujian perguruan tinggi ilmu al-fan saya kata biaya siswa dari pertamina empat orang saja saya tidak lulus yang lulus yang bukan korik ini kan matahari Al-Quran bahasa Arab kurang lebih saja saya bahasa Inggris ya kurang lebih saja saya punya kelebihan saya korik saya tidak lulus nah gara-gara tidak lulus itu muncullah sikap tapi kena berani saya harus hijrah dari samaridah keluar dari sungai karang mumus yang bubuhan banyak tahayul tahayul bolong hantu suluh itu yang di sungai ada lampunya dikejar hilang katanya kejar nanti menyesatkan kayak gitu saya berangkat akhirnya saya kejajah saya ketemulah nanti berpakaian tokoh-tokoh di Jogja lalu merasa ketika saya kembali sama Rinda tidak ada disini yang menginspirasi saya jadi tidak ada saya ketika disini tokoh-tokoh Muhammadiyah tokoh ilmuwan itu menginspirasi timbulah sikap mental saya harus terus belajar sekalipun tidak berada di dunia kampus saya akan pembelajar kalau Anda baca 10 buku saya akan baca 100 buku kalau Anda baca 100 buku saya akan baca 300 buku semangat itu terus dan terus pembelajaran pembelajaran siap untuk kesulitan siap untuk menderita nah itu namanya hijrah hijrah Bil Salah salah satu diantara ideal-ideal saya pada zaman itu adalah antara lain nanti sampai sekarang saya tetap sekalipun bisa berbeda pendapat juga perkembangan baik ikutnya saya sampai pada saat itu saya melihat ketika ada seorang gondrong gondrong dia membacakan syair saya lihat akhirnya ada ilhami juga sedikit-sedikit terkiru gaya dia namanya caknun tapi jangan tirukan masing-masing punya tipe kan saya lihat dia membutuhkan syair-syair bebasnya itu dia tidak pernah selesai sekolah masuk gontor dia kritis gurunya yang tidak disipit dia dipecat dari gontor masuk muhi SMA 1 sejaman dengan EBIT DGD EBIT apa itu EBIT EBIT apa namanya EBIT DAD nah ini aja tidak pasti EBIT DAD seangkatan kemudian sana masuk UGM satu semester keluar menjadi pengamen jalanan menjadi tapi dia pembelajar yang tidak pernah berhenti satu satu ungkapkan dia saya hafal tolong diserap itu hijrah ini nyambung apa tidak saya ingat ini ada satu ya Allah ya Allah ya Allah kula kurun dadin no po ma wa hampir sampai yang kutat muri-muri kali kula buat apa jadi presiden kalau kau marah hancur itu ini kira-kira nyambung kula kurun dadin no po ma wun saya redok jadi apa saja asalkan kau tidak marah ya Allah jadi perjalanan seperti itu redok kalau orang redok itu tidak stress tapi kalau redok sekalipun jadi presiden jadi menti tapi tidak redok terpaksa dan dipaksa itu tidak bahagia tapi redok itu asalkan kau tidak marah kita baca kan Allah ma ini as'alukah ridokah wal jannah orang yang mudah stress selalu tidak redok gaji sekian kurang dihormati orang masih kurang harus lebih hormat lagi ini ini kurang tapi kalau redok jadi orang miskin pun redok asalkan kau tidak marah ya Allah daripada orang kaya tapi kau hurpa Allah ma'ini as'alukah ridokah wajan wa'a'udhubika min sahatika dan aku berlindungi kepada marahmu neraka itu hanya akibat saja surga itu hanya bonus orang yang riba kan itu hadis kita bacakan ketika ramadhan Allah Allah ma'ini as'alukah ridokah kawal jannah wa'udhubika min sahatika wannar Quran mengabadikan juga ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'in ila rabbiki radiyakan maradiyah jiwa yang terang itu ya ridok terhadap apapun aturan Allah dan dia tergelam dalam keriduan Allah pun ridok itu puncak perjalanan spiritual orang stres orang stres itu yang selalu tidak ridok semakin banyak keinginan semakin banyak keinginan tidak terponis semakin ingin punya istri dua dapatnya satu stres ingin gaji 100 juta gajinya cuma 500 ribu stres karena tidak ridok jadi perlu hijrah tidak hijrah mental salah satu hijrah dari membatasi keserakan tapi ridok terhadap aturan aturan Allah itu juga ridok saya hijrah pada saya setelah saya hijrah ke sana saya bilang tidak ada yang menginspirasi saya saya bacaan saya yang berjama itu alih syariati tokoh-tokoh di belakang layar imam bumah ini imam bumah ini saya baca-baca buku krokos dunia Muhammad Iqbal imam Ghazali yang saya saya baca karena saya termasuk tipe-tipe pendiam tapi kalau sedang ngomong ngasih kalau sudah di dalam saya diam saya diam mengapa pengalaman itu karena berangkat dari tinggal di sungai pinang yang penuh dengan ada orang sungai pinang tapi jaman dulu kalau jaman dulu kalau sekarang sudah jaman dulu itu jaman dulu itu banyak tahayunya di sungai pinang sungai karam mustahat itu ada hantu beranak hantu beranak gitu hantu beranak hantu kalau tuyul kan di jawa yang kayak-kayak itu perlu hijrah itu nanti sebut dengan hijrah dari jahiliyah menuju pencerahan Islam pencerahan yang punya nur dari zulumat menjadi nur hijrah dan hijrah itu insyaallah ada perkembangan perkembangan mungkin demikian sudah cukup ya oh ya saya ambil kesimpulan jadi nama-nama bulan itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad dan Allah mengabadikan 12 bulan itu memang Allah yang menciptakan ada bulan pensi bumi mengintari matahari sebutlah bulan samsi ya nanti diberi nama-nama dewa oleh jaman-jaman romawi jaman-jaman dulu januari itu nama-nama dewa semua kemudian bulan mengintari bumi kita disebutlah kalender komariyah itulah nanti ibadah dalam Islam bulan mengintari bumi diberi nama-nama bulan bulannya itu disebut muharram disebut dalam Quran bulan huruf bulan yang dihormati muharram sofar itu safar perjalanan orang-orang Arab pada bulan-orang itu keluar dan berperang safar dan seterusnya manususnya lalu pada jaman nabi dilahirkan tidak ada tanggal eh tidak ada tahun maka di sebelah tahun gajah kapan dimulai penanggalan dalam Islam dimulai dari peristiwa hijrah rasul siapa inisiatifnya itu Umar bin Khattab kemudian apa mana sejarah sejarah adalah hijrah itu orang siap menghadapi kesulitan penderitaan bersama Allah keluar dari zona aman menuju zona tantang itu makna hijrah dari sisi filosofis tidak ada perubahan bagi orang yang tidak berani hijrah singa tidak akan menemukan maksanya kalau ia tidak berani hijrah dari tua kira-kira ada muka subhanakallahumma abad kardika asyadu allah ilah ilah astaghfirullah assalamualaikum rahmatullah wabarakatuh alhamdulillah Dan terakhirnya, di atas banyak kekurangan, baik yang terhadir secara lain di dunia kita, di Facebook, dan juga yang terhadir secara berikut di Nid, terima kasih banyak terima kasih Bapak Ibu, dan mari nama kami kita ke komunitas kita dengan membaca angkala dan doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa. Dan terakhirnya, di atas banyak kekurangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.